Oh itu ada Tante Luis. Tante Luis bisa doa? Di Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapak kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan kami mengocokkan syukur kami kepada Engkau. Saat ini kami boleh berkumpul kembali mengikuti bebas tadi ini. Namun Tuhan berikan kami setiap pribadi kami. Bapak buka hatikanlah hati kami. Biar Ruh Kudus menuntun memimpin. Beri kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Agar kami boleh nantiasa taat kepada Engkau dan setia. Ya Bapak terima kasih ya Tuhan kami juga berdua untuk Pak Pendeta Ferry. Biar Tuhan pakai lebih lagi dan singkapkanlah rahasia-rahasia firman Tuhan. Agar kami tetap setiap pribadi kami para pendengar boleh berbuat di dalam Engkau. Dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak kami juga berdua. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan roh asing mau mengganggu pikiran hati kami. Kami tolak kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami izinkan roh Allah yang berkarya atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak kami siap untuk mendengar pesabdaku. Untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan ngecap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Lukas 20. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di baik Allah dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua kesitu. Dan mereka berkata kepada Yesus. Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu. Jawab Yesus kepada mereka. Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepada aku. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkan di antara mereka dan berkata jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata mengapa kamu tidak percaya kepadanya. Bu Heni. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempar kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Terus, Teo. Teo. Ayat tujuh. Kalau mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Oke. Terus Budapina mau ikutan. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa, manakah aku melakukan hal-hal itu? Terutama tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini pada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian menyewakannya pada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Sepuluh. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hambanya kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata Tuhan kebun anggur itu, apakah yang harusku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Ya, Theo? Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Ya, Buda Fina? Saya? Enggak, Cik. Kok? Mesti ada si Ingin. Ya, silahkan si Ingin. 15 ya, Kok? Ya, 15. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu dengan mereka? Ya, Buda Fina? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, sekali-kali jangan. Ya, Pak Anton Sugang mau ikutan baca? Oh, kayaknya belum ya. Oke. Tetapi, Yesus memandang mereka dan berkata, demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Apa-apa, barang siapa jatuh ke apas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu, ahli-ahli Taurat dan iman-iman kepala berusaha menangkap dia. Pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi, mereka takut kepada orang banyak. Tentang membayar pajak kepada Kaisar, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Saya ya? Ya, silakan. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ya, Theo? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Ya, Bu Zafina. 23 ya, pendeta? Ya, 24. Tunjukkanlah kepada aku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar, apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar? Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya. Di depan orang banyak. Mereka seran akan jawabnya itu dan mereka diam. Amin. Pertanyaan orang saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan mereka. Mereka bertanya kepadanya. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada adalah tujuh orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah turut-turut oleh ketujuh saudara itu mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah diantara orang-orang itu yang akan menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya adalah peristrikan dia. Dibanggalkan pesis kepada mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari orang antara orang mati tidak dikawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semakduri di mana Tuhan disebut Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yaakub. Dia bukan Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Sebab dihadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa alitaurat berkata guru jawabmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Ya, saat bergabung Pak Sabto melakukan baca sekarang di Lukas 20 ayat 41. Ya, boleh. Silakan Pak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu ia menangisinya Ayat 41 Pak. Oh ya, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu ia menangisinya Ini Lukas 20 Pak. Lukas 20 ayatnya Oh ya, sorry. Ya, silakan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Masmur Tuhan telah berfirman kepada Tuanku duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tempukan kakimu. Jadi Daud menyebut dia Tuhan-Nya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula. Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima perhormatan di pasar yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamu ini. Yang menalan rumah jadar-jadar dan yang mengelapui mata orang dengan doa yang panjang-panjang mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih terat. Amin. Oke. Kita akan bahas pertama. Ini adalah tentang bagaimana ahli-ahli Taurat Imam Kepala itu ingin mencoba Yesus supaya mendapatkan kesalahan Yesus untuk bisa didakwa secara pengadilan agama. Khususnya untuk menjatuhkan hukuman mati. Yang hukuman agama Yahudi salah satu yang bisa bikin hukum mati adalah kalau seseorang menghujat Allah atau menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan Yesus ini dapat kuasa dari mana? Lalu Yesus tahu jebakan ini dan Yesus juga mengajarkan kita dalam meresponi pertanyaan orang yang memang tujuannya untuk menjebak kita ada cara lain. Tidak harus dengan menggunakan jawaban langsung tetapi juga bisa menjawab dengan pertanyaan. Nah disini Yesus juga tahu bahwa mereka ini tidak percaya sama Yohanes. Makanya Yesus bilang saya akan menjawab kamu kalau kamu jawab pertanyaanku. Kalau Yohanes itu dari sorga apa bukan? Ini membuat mereka terjebak sendiri karena kalau mereka mau jawab apapun mereka akan salah. Kalau jawab iya Yohanes dari sorga lalu kenapa mereka tidak percaya? Kalau tidak percaya Yohanes dari sorga dan tidak percaya dia Nabi orang lain percaya dia Nabi dia bisa ditimpukin sama rakyat yang ada di situ yang percaya sama Yohanes. Akhirnya mereka cari aman bilang aja tidak tahu. Akhirnya mereka tidak bisa menjebak Yesus karena tidak menjawab pertanyaan Yesus. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penginjilan kita juga sering diberi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Nah kita bisa belajar dari Yesus cara merespon pertanyaan. Nah misalnya lah kalau yang sekarang terkenal ada kadang orang yang dari agama lain menanya kita dimana ayatnya Yesus bilang akulah Tuhan sembala aku. Nah gitu ya sering ya biasanya kalau kita temukan di Youtube dimana ya. Nah itu juga lucu ada juga hamba Tuhan yang mengajarkan ayo kalau saya akan jawab ayatnya kalau kamu jawab juga ayat saya dimana kapan Muhammad bilang bahwa misalnya ikut aku pasti masuk surga kalau gak ada yaudah sama-sama gitu ya jadi kita jangan gampang terjebak gitu ya harus cerdas dalam terutama berapologet membela iman kita gitu ya Nah Yesus juga sama mengajarkan banyak cara ada yang bisa kita langsung dengan jawaban kalau memang orang yang bertanya pada kita memang pengen tahu gitu ya bukan karena sudah tahu tapi ingin mencobai berbeda ya orang yang punya niat jahat gitu istilahnya atau yaudah gak usah bahas sekalian diam aja pergi selesai jadi tidak akan terjebak tidak akan menimbulkan masalah-masalah yang lain oke sampai disini ada yang mau bertanya atau menambahkan atau punya pengalaman boleh silahkan tidak ada tadi saya barusan dapat WA juga sebelum mulai acara ini ya sekitar 15 menit yang lalu itu ada satu ibu-ibu dia bilang ke saya Pak Ferry saya hari ini datangin sama orang-orang saksi Jehovah datang ke rumah nah mereka bikin banyak pertanyaan tentang Yesus itu saya kan gak menguasain Alkitab Pak jadi saya akhirnya pakai cara yang gampang aja udah ini aja kalau kamu bisa meyakinkan pendeta saya bahwa ajaran kamu benar saya langsung ikut aja karena saya percaya pendeta saya orangnya akhirnya pergi gak mau Pak Ferry pokoknya ada yang pertanyaan-pertanyaan saya kasih nomornya Bapak aja ya saya bilang ya itu cara yang besar daripada kamu berdebat tapi kamu gak menguasain gitu lucu juga ya itu salah satu kalau misalnya ada yang bertanya tapi kita tidak bisa menjawab dan kurang mengerti kira-kira bagaimana kita harus bersikap Pastor oke jadi kita ini bukan orang yang sempurna dan kita harus akui orang yang bertanya pun tidak sempurna makanya dia bertanya kan gitu jadi ada posisi yang kadang kita bisa bilang bahwa untuk hal yang ini saya akan meneliti atau saya akan cari tahu dulu karena saya tidak ahli boleh-boleh saja gitu kan nanti setelah saya tahu saya akan kontak Bapak lagi nah kita akan diskusi lagi bisa juga begitu dan harusnya kalau orang yang bukan mencobai ini kita lagi ngomong kalau orang bertanya bukan mencoba tapi datang hanya memang pengen tahu dia pasti bisa menerima jawaban demikian dia juga pengen dapat jawaban yang benar ya kan dia gak mau juga kita sembarang menjawab akhirnya dapat informasi yang salah gitu ya nah kalau harusnya orang yang suka diskusi dia akan selalu memberikan kesempatan untuk kita mencari jawaban yang benar karena dia juga mau dapat jawaban yang benar kan gitu ya nah itu kalau diskusi yang benar gitu nah tapi kalau yang seperti yang disini ini bukan diskusi yang benar ini adalah diskusi tujuannya menjebak untuk mencelakakan orang nah makanya Yesus pakai cara yang lain gitu oke ada lagi ya pedeta saya mau tanya ya kawan saya itu kan selalu tanya saya ya tempat kerja saya lah karena dia ada masalah sama perempuan dia kan tempat kerja tapi tempat kerja semua orang sudah heboh bahwa dia ada main cinta sama apa laki orang istri orang istri perempuan itu punya suami bahkan sudah heboh sudah bos sudah tahu atasan semua tahu ini laki selalu cari saya dan dia bertanya bagaimana kakak masuk Kristen bagaimana apa saya berdosa ini boleh diampuni ya saya saya jawab tapi saya tanggapi itu ya saya jawab semua ya bisa selagi kami masih hidup kami boleh kamu boleh bertobat laki satu tetapi ada konsekuensinya saya cakap ada ada balasannya iya kakak iya bukan mudah saya cakap macam itu memang ada boleh Tuhan ampuni tapi ada konsekuensinya dan kamu harus obat bersungguh-sungguh saya cakap macam itu darang sesudah itu saya sering-sering-sering panjar lebar lepas itu dia besoknya dipanggil saya lagi kak saya mau tanya lagi kakak nanti mari jadi dia tiga hari itu terus pagi saya jadi apakah sebelum melayani orang kakak ini berdosa ya bagus itu kalau menurut saya bagus berarti orangnya ada satu ketakutan ketika dia menyadari kesalahannya dan dia ingin tahu apakah benar-benar nih ada hukumannya ada tabur tuainya nah dengan demikian Bu Davina harus menunjukkan nah kan pertama juga harus tahu imannya apa ya kan kalau dia imannya mungkin agamanya mengajarkan boleh punya banyak isi mungkin tidak banyak hukumannya karena memang diperbolehkan imannya misalnya tapi kalau dia kristen kan gak boleh nah kita tunjukkan ayat mana yang menunjukkan tidak boleh nah misalnya Budavina bisa ambil Amsal 6 nah Amsal 6 itu kalau baca dari ayat 29 nah itu sampai selesai itu adalah tentang kalau berselingkuh dengan pasangan orang lain apa dampaknya nah disitu akan ditulis bahwa kalau dia tertangkap maka dia akan harus membayar 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan dan siapapun yang melakukan jina tak berakal budi maka siksa dan cemo'oh akan diperolehnya malunya tidak terhapus nah itu adalah salah satu dampak tabur tuai dari berselingkuh dengan pasangan orang lain nah itu ada kutub kemiskinan disitu dimana hartanya itu akan diserahkan dan itu benar banyak yang ngalamin termasuk saya dulu alamin nah saya ini bukan orang yang dulu suci gitu ya banyak dosanya salah satunya melakukan dosanya dan benar ketika melakukannya yang tadinya saya ini jago keuangan saya gampang cari uang jadi susah banget semuanya gagal gitu jadi ada kutub kemiskinan disitu harus hati-hati ya oke ada lagi amsal 6 ayat berapa amsal 6 dari dari ayat ke 29 sampai selesai oke terima kasih ya ya ada lagi kalau tidak ada kita lanjut tentang penggarap kebun anggur ini juga perumpamaan nah disini tentunya Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah tentang bagaimana dunia ini milik Allah dan Allah memberikannya pada orang-orang pilihan untuk menggarapnya nah ini yang dimaksud adalah tentunya orang-orang Israel yang paling pertama dapat hak hak pertama untuk mengelola dunia ini gitu ya dan ternyata mereka tidak mereka mengelolanya tapi tidak memberikan buahnya atau hasilnya pada Tuhan oke dan setiap kali Tuhan mengirim hamba-hambanya atau nabi-nabinya rasul-rasulnya penginjilnya untuk menagi buahnya bahkan mereka diusir dan dibunuh akhirnya sampai terakhir Allah harus mengutus putranya sendiri Yesus Kristus dan ini juga malah dibunuh juga dengan harapan kalau anak dari pemilik kalau mati ya berarti nanti yang mewarisi warisan pemiliknya adalah si penggarap gitu ya nah itulah hal-hal yang menjadi satu cerita Yesus yang dibikin dalam perumpamaan dan dia tahu pasti bahwa ahli taurat dan orang farisi itu pasti mengerti ceritanya pasti mengerti siapa yang dia maksud nah ini hebat jadi Yesus tidak menggunakan misalnya oh kalian imam-imam begini-begini enggak nanti dia bisa mendapatkan mungkin kayak sekarang hukum pidana mencemarkan nabah baik tapi dia menggunakan perumpamaan yang dia tahu persis bahwa si ahli-ahli taunik pasti mengerti karena dia mengutip juga perjanjian lama kitab masmur misalnya masmur 118 ayat 22 batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru ini dikutip oleh Yesus supaya ketika dia mengatakannya si ahli-ahli taurat dan orang farisi ngerti ini tentang mereka yang ada di kitab itu nah mereka sangat marah karena tahu maksudnya bahwa ketika mereka tidak percaya pada Mesias maka mereka itu akan hancur mereka itu akan dibinasakan oke sampai disini ada yang mau tanya silahkan ya sekarang banyak aliran-aliran yang berusaha mengembalikan ajaran-ajaran orang Yahudi yaitu tidak lagi percaya pada Kristus tapi harus balik percaya hanya pada Yahweh nah ini ada aliran yang sekarang saya juga kemarin ada ketemu juga aliran yang seperti itu yang mewajibkan harus hanya berdoa pada Yahweh berharap pada Yahweh gak boleh ada yang baik nah ini juga usah hati-hati jangan sampai pengajaran seperti itu nanti mengakibatkan yang seperti ini ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang kita karena percaya padanya baru diselamatkan bukan karena kita langsung percaya pada Bapak gak bisa kita langsung ke Bapak tanpa melalui anak nah itu jadi masalah ya jadi kita harus ikutin pengajaran yang benar ya oke ada tidak ada kita lanjut tentang pembayaran pajak nah disini juga sama ketika Ali Taurat dan Imam Kepala mereka gagal di tadi di perikop yang pertama sekarang mereka coba lagi nah ini kayaknya bisa berhasil nih nah gitu bagaimana caranya mereka menggunakan satu statement yang mengarahkan Yesus supaya nanti dia salahnya menjawab nah gitu statement yang mana ayat 21 guru kami tahu bahwa segala perkata pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka melainkan jujur mengajar jalan Allah artinya dia mau mengajarkan bahwa Yesus itu orang yang selalu benar dan tidak takut pada apapun siapapun bahkan pemerintah kalau itu benar nah gitu ya nah pertanyaannya adalah kalau kita bayar pajak pada negara pemerintah yang menjajah kita kan dia jahat dia menjajah kita nah kita boleh gak bayar pajak itu nah itu pertanyaan yang sangat menjebak ya karena Yesus bisa kena pidana kalau dia bilang gak boleh ya gitu ya kan pastinya dia akan dipidana oleh pemerintah penjajah karena melanggar undang-undang penjajah dimanapun berlaku di dalam dunia ini kalau namanya masa perang yang memenangkan perang lah yang menentukan aturan makanya Yesus bilang kalau uang itu ada gambar siapakah itu pasti menunjukkan pemilik sah kan gitu nah karena disitu ada gambar raja yang berkuasa sekarang maka itu pasti pemiliknya nah makanya Yesus bilang apa yang menjadi milik Kaisar kasihlah pada Kaisar tapi apa yang menjadi milik Allah wajib kamu berikan pada Allah ini adalah satu cara mengkonter jebakan yang pertama adalah Yesus ingin kita taat pada aturan pemerintahan karena kita tahu di Roma 13 ayat 1 dan 2 mengatakan tidak ada pemerintahan yang tidak seizin Tuhan oke nah berarti kalau pun kita diizinkan kan sebenarnya Israel ini kan diizinkan dijajah orang karena dosa mereka sendiri melanggar banyak perintah Tuhan sehingga mereka dijajah gitu kan nah itu pemerintahan yang menjajah mereka seizin Tuhan karena Tuhan menghukum bangsa Israel gitu ya ketika dijajah maka mereka wajib patuh pada peraturan penjajah dan mereka diingatkan kembali untuk patuh pada perintah Allah yang karena mereka langgar makanya mereka berada dalam penjajahan nah itu cara Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi ini khususnya para pengajarnya bahwa tahulah posisi kamu kamu sekarang dijajah karena ketidaktaatan kamu pada perintah Allah makanya kamu dijajah dan terpaksa harus bayar pajak pada pemerintah penjajah nah gitu kira-kira dan akhirnya mereka heran dan mereka diam karena itu berarti benar makanya mereka diam oke ada yang mau bertanya disini atau tentang masalah pajak ya gimana saya waktu anda mengangkat tentang mata uang itu saya langsung mencari ayatnya di Roma di Roma 13 ayat 1 mengatakan Pak siap-siap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah bukan diizinkan loh Pak tapi ditetapkan dari Allah ya pertanyaan saya Pak ya kalau semua pemerintah itu dari Allah pemerintah yang melawan Allah apakah ada pemerintahan yang melawan Allah banyak Pak ya gak mungkin pertanyaannya itu banyak Pak Romawi eh Romawi zaman itu Rom 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 akan gitu ya ya tidak memperbolehkan orang Kristen bahkan dibantai di 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 betul ya terus pertanyaannya kalau itu dari pemerintah bagaimana Allah membuat pemerintahan itu bisa menentang dia ya bisa saja Pak terutama Allah bisa memakai pemerintahan untuk menghukum umatnya salah satunya misalnya kerajaan Babel ya kan dan ini sebenarnya kan disini ditulis ya ayat 4 nih yang Roma 13 tadi karena pemerintah adalah hamba Allah untuk keberkakan tapi jika engkau jahat takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat nah jadi Allah bisa menghukum umatnya dengan menetapkan satu pemerintah yang bisa menghukum umatnya nah gitu sama kayak kerajaan Babel mungkin di Daniel kan juga itu semua dipakai Raja Mesir Firaun dipakai juga nah jadi pasti bisa dipakai makanya kenapa Allah menetapkan nah hal-hal yang menjadi ketetapan Allah ada tujuan seperti termasuk di zaman kemarin itu ISIS begitu Pak bagi saya semua Pak kalau yang menyangkut pemerintah gitu itu pastinya kalau ISIS kan ya kita tahu ISIS itu menyerang siapa ya kan dan dia menghancurkan sebenarnya video nama baik Islam sendiri gitu ya kan sekarang kita jadi banyak Islam apa Islam Fobia Islam Fobia gitu ya bahwa langsung wah ini kayak Islam gak bagus kenapa gara-gara itu karena tindakan ISIS itu yang membawa-bawa nama Islam padahal tidak semua Islam yang kayak gitu tetap membentuk satu image yang jelek tentang Islam maka itu karena Tuhan bergerak saya yakin Tuhan bergerak ada tujuannya disitu dan ketika ada penindasan ISIS itu banyak orang-orang Kristen yang justru imannya luar biasa tidak takut mati ketika dihukum mati sama ISIS nah ini sesuatu yang bagus Tuhan selalu punya cara dan kita kadang tidak sampai bisa memahami semua rencana Allah karena tidak sampai kita hanya bisa berharap hal-hal yang seperti itu tidak menimpa kita itu saja harapan kita dan kalau pun menimpa tetaplah percaya tetaplah mengandalkan dia karena kalau hal yang kayak gini dari Tuhan maka kalau kita mengandalkan Tuhan pasti akan lewat dengan baik apapun nanti hasil outputnya itu Pak ya terima kasih ya oke ada lagi yang lain oke kalau tidak ada kita lanjut ke tentang giliran orang Saduki nah dia Saduki dan orang ahli Taurat ini biasanya berantem mereka selalu mengusuhan di jaman Yesus tetapi karena ada Yesus mereka jadi semacam ada persaingan kan mereka alih-alih Taurat semuanya bedanya adalah kalau orang Saduki itu dia tidak percaya pada kebangkitan kalau alih-alih Taurat percaya akan kebangkitan itu saja beda di teologi mereka tapi sama-sama baca Taurat yang sama nah mereka lagi bersaing siapa yang bisa ngalahkan Yesus karena kalau orang bisa ngalahkan Yesus pastinya akan terkenal karena saat itu mereka selalu berasa tidak ada yang bisa ngalahin Yesus makanya ketika tadi Alin Taurat sudah kalah giliran Saduki dengan mengedepankan teologinya yaitu tidak ada kebangkitan makanya dia kasih cerita cerita bahwa kalau ada seorang istri gitu ya tidak tidak punya lalu suaminya meninggal nah ini menurut hukum Taurat saudara kandung dari suaminya harus meneruskan pernikahan dengan wanita ini supaya menghasilkan keturunan karena bagi orang Yahudi marga itu penting sama kayak orang Chinese gitu ya marga bapak itu penting lalu sisi orang Saduki ini bilang kalau semua yang kawin dengan wanita ini mati semua ada tujuh orang semua semua saudara kira-kira kalau ada kebangkitan ketemu di sorga katanya siapa yang jadi suaminya ini pertanyaan logika logika yang sesuai dengan teologi yang mereka percaya itu itu ditanyakan pada Yesus lalu Yesus mengatakan ayat 3-4 orang di dunia ini kawin dan dikawinkan berarti orang yang masih hidup oke kalau orang yang masih hidup itu pasti ada yang namanya kawin mengawinkan untuk faktor keturunan dan lain-lain tetapi ayat 3-5 bagi yang dianggap layak bagian dalam dunia yang lain dunia lain artinya dunia setelah kita mati disana tidak ada lagi kawin mengawinkan kenapa karena mereka tidak akan mati lagi kan tujuan orang kawin mengawinkan supaya ada keturunan ketika mati ada yang nerusin sedangkan kalau sudah di kehidupan yang lain ya tidak ada kematian lagi apalagi katanya bagi orang-orang yang layak mendapat bagian dunia yang lain karena tidak akan mengalami kematian kedua jadi dia mengajarkan salah satu bukti dalam Taurat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup untuk orang-orang yang hidup bukan orang mati artinya nanti tidak ada lagi ceritanya adalah dia ngambil tentang di kitab keluaran dimana keluaran 3 ayat 6 ketika Musa ketemu dengan Tuhan dan di Semakduri itu keluar suara bahwa Tuhan yang berbicara itu adalah alanya Abraham Isa dan Yaakob dimana tiga-tiganya ini sudah mati secara fisik nah gitu tapi roh jiwanya bersama Allah makanya Allah bilang aku Allahnya mereka artinya mereka itu benar-benar masih beriman pada Tuhan di dunia yang lain nah gitu lalu ketika mereka mendengar terutama Alitawat yang sesuai teologinya dengan Yesus mereka langsung bilang benar tuh guru tepat sekali nah tetapi orang saduki dengan teologinya tidak berani lagi melanjutkan karena merasa itu memang benar ada di kitab Taurat kenapa Allah mengatakan dia alanya Abraham Isa dan Yaakob yang sudah mati kalau memang gak ada kebangkitan jadi aneh saya Allah orang mati jadinya ya kan tapi Tuhan pasti salah kalau gitu nah karena Tuhan mengatakan dia ala Abraham Isa dan Yaakob yang memang masih hidup dalam roh dan jiwanya makanya itu ada kebangkitan oke ada yang mau bertanya kok saya kurang setuju Pak di statement ini Pak ya silahkan Pak Elia gimana tidak setujunya kalau waktu dinyatakan aku adalah Allah apa Abraham Iska dan Yaakob tiga orang itu waktu masih hidup pengajaran yang saya tahu bukan begitu Pak bahkan setelah tiga orang ini mati pun Yahweh atau Tuhan atau siapapun sebutannya bahwa itu Allah kita dia menyatakan bahwa dia dia adalah Allah Abraham Iska Yaakob yang sudah mati dulu konteksnya ini bagaimana menjelaskan dengan kalimat Pak Pendeta Borsan ya kalau Bapak menjelaskannya seperti itu sudut pandangnya maka di Perikop yang ini berarti yang menang orang saduki berarti benar orang mati gak ada yang hidup ya kan nah kalau mengartikannya bahwa Allah mengatakan bahwa dia Allah yang berdaulat masih berdaulat dia yang ngomong sama Musa dia masih berdaulat atas Abraham Iska dan Yaakob yang sudah mati bagaimana dia berdaulat kalau itu sudah mati gak ada apa-apa lagi berarti harusnya mereka masih ada dan ini pun ditunjukkan Yesus dalam penampakannya ketika di gunung itu ada Musa ada Eli yang sudah mati tapi ada kan gitu itu menandakan bahwa tidak ada yang mati di hadapan Tuhan karena masih ada roh dan jiwanya yang mati hanya tubuhnya tetapi roh dan jiwanya tetap masih ada tempat makanya di seluruh ini Yesus menjelaskan di tempat yang tanpa tubuh jasmani disitu tidak ada lagi pernikahan karena tidak dibutuhkan untuk meneruskan keturunan karena tidak perlu jasad ini itu Pak ya silahkan saja ya oke makasih pendapatnya ya mungkin ada yang lain ya mau tanya pastur ya kita sebagai orang percaya itu kadang-kadang sulit ya kita memberikan suatu kejelasan dan jawaban kepada orang-orang yang memang dia itu ingin bertanya ingin mengerti diantara seperti apa sih yang dimaksud orang saduki kalau gak salah yang saya dengar tadi orang saduki itu suatu pemahaman yang tidak mempercayai adanya suatu kebangkitan yang akan datang terus beda dengan ahli toret ahli toret itu mempercayai adanya suatu kebangkitan yang akan datang terus lagi orang farisi orang farisi itu orang yang banyak mengerti tentang pirmantuan tapi dia tidak melakukan lah identiknya supaya lebih jelas kita sebagai orang percaya mohon dijelaskan pastur orang saduki itu apa orang yahudi yang berbeda kepercayaan dengan orang-orang yahudi atau bagaimana saya memang kurang faham tentang ini oke kalau saya sendiri secara detail apa aja pengajaran-pengajaran mereka saya juga tidak awam karena itu adalah semuanya memang ada di israel nah gitu memang orang-orang yahudi semua cuma yang membedakan ketika kita baca dari alkitab keterangannya adalah orang saduki tidak percaya pada kebangkitan artinya setelah mati ya sudah mati tidak ada yang lain sedangkan kalau alintaurat dan orang farisi ini mereka percaya karena mereka menunggu mesias mereka percaya kebangkitan itu ada tetapi bukan Yesus yang waktu dicatat ini bukan Yesus yang ini masih ada mereka tunggu sampai sekarang nah gitu jadi perbedaan teologi seperti itu sedangkan farisi sendiri dia alintaurat tapi main di dunia politik jadi dia duduk di seperti sekali anggota DPR punya kuasa di politik tapi mereka juga alintaurat beda dengan alintaurat mereka tidak main di politik mereka hanya di pengadilan agama itu mungkin di jabatannya aja yang berbeda tapi pandangan teologi dibagi dua kalau farisi dan alintaurat percaya kebangkitan yang saduki tidak percaya ada kebangkitan itu aja mungkin yang saya juga tidak secara detail mempelajari tapi itu bisa dicari tahu kalau bapak punya aplikasi chat GPT nah coba diketik di chat GPT itu pasti keluarnya lengkap apa saja yang menjadi pengajar teologi lengkap dari orang saduki nanti saya juga coba cari nanti kita saling cari informasi nanti kita saling berbagi atau mungkin ada yang sudah menguasai sebelumnya sudah pernah belajar khusus untuk orang-orang saduki dan yang lain mungkin bisa berbagi disini silahkan yang diharapkan ahli tauret atau yang diharapkan pada orang-orang Yahudi saat ini itu kehadiran kedatangan Mesias Mesias yang kebangkitan yang kedua atau Mesias yang akan datang artinya belum bangkit yang kedua kali kira-kira mereka hanya percaya sekali kedatangan itu berarti bagi kita yang kedua kali itu tapi bagi dia Mesias hanya sekali datang langsung menyelamatkan nah itu yang menjadi perbedaan kita dengan mereka mereka tidak percaya dua kali bahwa oke kita percaya Yesus datang sekali terus bangkit dulu nanti datang lagi kalau mereka enggak sekali aja datangnya kan sekali datang mereka langsung menang karena langsung dipimpin oleh Raja ini nah gitu Mesias ini mungkin bagi saya mereka cara pandangnya itu langsung ke kerajaan seribu tahun gitu nah dimana Yesus memimpin di bumi ini menurut pastor mau pastor lagi silahkan menurut Pak Pendeta Ferry Saulus itu dibilangkan yang mana Parisi Saduki atau Alitorat dia dibilang Alitorat sebelumnya sebelumnya Alitorat ya pastor ya sebagai Saulus dia dia adalah Alitorat karena dia kan bernamung di bawah Gamaliel dan Gamaliel itu Alitorat apakah semua Alitorat adalah Parisi tidak Parisi itu pasti dia punya teologi berbeda yaitu tidak percaya pada kebangkitan tapi pasti Yahudi gitu sama kayak kita lah Kristen sama-sama percaya Kristus tapi ada juga yang alirannya berbeda gitu misalnya ada yang percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu hanya utusan yang satu percaya itu Tuhan gitu berarti orang Parisi sama dengan orang Saduki ya pastor tidak percaya kebangkitan Parisi sama dengan Ali Taurat dia tidak kapal Saduki ada lagi nah disini ada pertanyaan Laurenciana Lipa disini tentang vaksin vaksin bukan dari Tuhan nah bagi saya sendiri dalam Alkitab mengatakan kalau orang-orang yang percaya pada Tuhan kan tadi tadi dibilang bahwa pada peraturan pemerintah kita anggap lah anggap ya anggap bahwa ternyata pemerintah itu karena ketidaktahuannya ternyata menyebarkan racun dalam vaksin kita anggap aja begitu karena kita beriman pada Tuhan dan taat pada aturan pemerintah terus kita terima vaksin racun itu disuntikkan kayak gitu dalam Alkitab mengatakan semua orang yang percaya semua murid memberikan kuasa mereka tidak akan apa-apa walaupun minum racun jadi bagi saya apapun mau vaksin itu memang racun atau bukan racun tidak perlu khawatir kalau kita hidup benar dihadapan Tuhan dan kita taat pada semua aturan Tuhan salah satunya taat pada aturan pemerintah ketika kita terima vaksin kalaupun itu salah vaksinnya kita fine-fine saja dan hal yang kedua yang kenapa saya menolak bahwa vaksin itu membuat kita jadi anti-Kris apakah bagi yang sudah terima vaksin sekarang jadi tidak percaya pada Kristus saya rasa tidak makan tambah percaya ya kan jadi bagi saya vaksin itu tentu saja bukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ataupun yang menjadikan kita anti-Kris walaupun ada aliran tertentu yang kurang setuju tapi kita boleh berbeda pendapat yang penting nanti hasilnya membuktikan namanya anti-Kris apakah kita sudah anti terhadap Kristus itu pertanyaannya gampang oke lalu ada pertanyaan dari Theodora pastor bertanya arti masgullah masgul itu maksudnya apa ya tersentuh ya tersentuh sedih ini kan cerita tentang Lazarus gitu ya nah gitu jadi ini bahwa Yesus itu benar-benar manusia dan dia punya rasa mengasihi khususnya pada Lazarus nah gitu ya oke ada lagi tersentuh sama dalam bagaimana pastor nah boleh juga ya boleh dicari nanti di KBBI ya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kita sekarang kan bebas ya Yesus kemajuan teknologi itu sangat membantu walaupun kita harus hati-hati dalam menggunakannya tapi sangat membantu ya oke berhubung sorry berhubung tentang teknologi bagaimana pendapat Pak Pendeta pada saat ada seorang hamba Tuhan Pendeta mempergunakan AI dalam berkord Oke nah AI itu yang saya tahu kalau AI-nya tanpa menggunakan manusianya nah gitu ya maka itu akan sama dengan kalau kita belajar teologi apa belajar buku ya studi oke buku itu menuliskan sesuatu yang harusnya kita juga cek sebagai sesuatu yang referensinya benar apa enggak nah tetapi kalau dalam kotbah dalam apa ya dalam bagaimana hubungannya Tuhan menyampaikan pesan lewat utusannya pada jemaatnya maka perlu manusia yang hidup walaupun alat bantunya dia mau pakai AI enggak masalah sama halnya dengan kita pakai tab pakai apa alkitab elektronik gitu ya anggap aja AI dipakai untuk itu gitu tapi tetap ada kehadiran manusianya karena untuk menyampaikan pesan yang dari Tuhan dan memang Tuhan tetapkan seseorang jadi hambanya maka wajib orangnya hadir enggak bisa cuma pakai AI gitu Pak ya pertanyaan saya seorang hamba Tuhan mempersiapkan diri tapi dibantu dengan AI jadi oke oke kalau cuma minta bantuan AI asal dicek dulu bantuannya itu menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan alkitab yang sudah kita sepakati bersama enggak kalau yang bertentangan ya jangan ya kan tapi kalau menu AI nya semuanya sejalan dengan AI firman yang sudah kita sepakati bersama kita akui bersama kecuali bagian lain yang tidak mau percaya LAI ya udah gitu kan berbeda namanya tapi kalau yang sudah sama harusnya tidak masalah saya juga tidak melarang hamba Tuhan ada kadang sinoda tertentu yang hamba Tuhan kalau naik mimbar enggak boleh pakai alkitab elektronik harus pakai yang buku ada juga yang kayak gitu gitu ya tapi bagi saya selama itu firman Tuhan saya tidak masalah oke terima kasih lanjut oke kita lihat tentang hubungan antara Yesus dan Daud nah disini dikatakan ini kembali ya isinya perbincangan gitu ya yang bagian pertama kedua orang lain yang mencoba Yesus nah kali ini Yesus yang ngetes gantian gitu ya lalu Yesus ngambil satu ayat dari dikutip dari kitab Mas Nur Mas Nur 110 ayat 1 Yesus tanya nih kalau Mesias itu keturunan Daud katanya kenapa Daud memanggil dia Tuhan keturunan kan gak mungkin dong kita punya keturunan masa kita panggil dia Tuhan 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 dalam arti di bahasa artinya itu Lord Tuhan pemimpin gitu ya jadi yang yang merajai gitu masa itu adalah leluhurnya seorang raja Daud manggil dia Tuhan kok jadi lebih rendah katanya gitu nah mereka gak bisa jawab gitu karena memang mereka sering baca ayat itu dan mereka sebenarnya juga bingung kenapa ya Daud memanggil dia Tuhan nah kalau Yesus bilang dia adalah Mesias yang dimaksud seperti kitab Masmur maka Masmur ini benar Daud sendiri akan manggil Mesias ini Tuhan nah gitu tetapi karena mereka mengeraskan hati yaudah mereka diam gak bisa jawab gitu ya oke sampai disini ada yang mau bertanya oke ini ada pertanyaan Theodora Pastor apakah Alkitab elektronik dengan Alkitab buku berbeda tergantung perbedaannya biasanya di masalah terjemahan oke tapi bukan beda di inti apa atau arti dari yang ditulis di Alkitab kalau kita baca misalnya terjemahan baru dengan bahasa Indonesia masa kini gitu ada penambahan kalimat untuk memperjelas arti dari ayat itu tapi tidak mungkin berbeda karena bahasa Indonesia ini lebih kaya daripada bahasa asing misalnya bahasa Yunani misalnya kita kosa katanya banyak gitu ya kan misalnya kata taat dengan kata mendengarkan itu sebenarnya kan sama gitu mendengarkan berarti taat gitu ya tapi kita punya dua kata berbeda gitu mungkin patuh kita kasih satu kata lagi patuh padahal artinya sama jadi selama terjemahannya tidak membiasakan arti dari isi ayat itu maka kita terima gitu ya itu mungkin oke ini apa ini apa apakah kalau kita mendengar Alkitab audio sama membaca Alkitab pengertiannya sama ya selama itu artinya yang diungkapkan dari audio itu sama ya pasti sama itu sebenarnya audio itu untuk membantu orang yang mungkin pertama gak bisa baca kedua mungkin ada masalah yang penglihatan sehingga dia tidak bisa baca gitu ya atau ada juga kondisi orang yang dia lebih gampang mengerti ketika mendengar dibandingkan kalau dia baca ada juga orang begitu ada orang yang lebih gampang membaca daripada melihat gambar tapi ada yang kebalik ada yang lebih gampang melihat gambar daripada membaca tulisan dia lebih suka lihat yang gambar orang beda-beda ya jadi Alkitab berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda ini kira-kira demikian oke ada lagi di bagian ini bahwa Yesus mencobain pada siapa tadi ya dia dia lagi berkata-kata dengan ada orang saduki disitu ada orang parisi juga ada alitaurat juga bagaimana konteks tentang Yakubus Pak jangan berkata bahwa pencobaan itu datang daripada Allah ya sedangkan ada beberapa ayat juga bahwa Allah mencobain C, A, B, C dan seterusnya bagaimana menangkinkan hal pencobaan ini thank you saya tidak setuju dengan kata Tuhan mencobai tetapi kalau kita bilang manusia mencobai masih oke bagi saya tetapi kalau bilang Tuhan Tuhan selalu saya suka pakai kata ujian menguji bedanya pencobaan dengan ujian adalah di outputnya kalau ujian outputnya untuk membangun tujuannya untuk supaya manusia jadi lebih baik tapi kalau pencobaan itu selalu ujungnya untuk membinasakan menjatuhkan nah itu bedanya makanya kenapa iblis aja yang mencobai Tuhan tidak karena iblis tujuannya membinasakan menjatuhkan tapi Tuhan bisa pakai pencobaannya iblis untuk menguji orang-orang yang dia ingin uji nah itu contoh ayub paling gampang ya kan ayub itu orang yang benar tetapi Tuhan tidak mencobai dia tapi Tuhan mengasih ujian lewat pencobaannya iblis karena iblis tahu cara-cara bagaimana bikin dia sengsara nah gitu ya karena memang ujungnya selalu outputnya negatif nah bagaimana output negatif ini ketika ayub meresponi itu apakah dia tetap beriman apa tidak kira-kira itu contohnya oke ada lagi kalau tidak ada kita lihat tentang perikot terakhir waspada atau alitaurat nah disini Yesus menggambarkan alitaurat atau orang farisi ini adalah orang-orang yang terkenal dan suka dikenal oke suka tampil di depan umum kalau zaman sekarang mungkin sosial media di panggung-panggung di mimbar dimanapun lah intinya yang nanti banyak orang lihat nah gitu ya bukan itu yang salah sebenarnya yang salah itu adalah di empat tujuhnya apa yang mereka tampilkan tidak sesuai dengan perbuatan mereka banyak orang menampilkan dirinya terhormat dirinya suci dirinya benar tetapi dalam kelakuannya tidak mencerminkan kehormatan tidak mencerminkan kesucian kira-kira itu makanya sering Yesus juga bilang hati-hati dengan raginya orang farisi dari nah karena dia mengajarkan sesuatu yang benar tetapi tidak melakukannya itu kemunafikan nah itu hati-hati saya kadang banyak orang suka pokoknya apa yang ditampilkan di Youtube atau di mana pasti orangnya sesuai dengan dikatakan belum tentu karena saya sendiri pengalaman belakangan ini bahkan dapat kabar orang yang semua orang akan bilang pendeta ini luar biasa baik sopan tapi ternyata selingkuh dengan terhadap istrinya menceraikan istrinya kawin lagi dengan istri orang nah gitu sampai gembala yang mengangkat dia jadi koordinator ibadah di tempat dia kaget dia kurang menyelidiki karena terlalu percaya dengan penampilan pendeta ini akhirnya ketika dapat info dari saya tentang dia siapa kaget aduh bagaimana ya pastor saya sudah angkat dia jadi pendeta sudah angkat jadi koordinator ibadah bahkan menolong dia carikan hambatan untuk menikahkan mereka ya itulah pelajaran harus hati-hati terutama di kitab Timotius yang mengatakan kita hati-hati tidak boleh sembarang menumpangkan tangan pada orang lain artinya mendoakan menegukan memberkati orang karena kita check and recheck apa yang didoakan itu benar apa belum jangan sampai kita malah kena imbas dosa mereka ini sesuatu yang penting makanya disini mengajarkan bahwa kita hati-hati terhadap apapun orang-orang yang suka menampilkan dirinya jangan selalu kita bilang apa yang dia tampilkan itu pasti sesuai dengan aslinya belum tentu check and recheck dari buahnya khususnya dimulai dari keluarganya dari karyawannya atau tetangganya kita bisa check oke ada yang mau menanggapi silahkan ya saya harap kita disini semuanya sama-sama belajar saya pun belajar jadi ketika belajar kunci utama belajar adalah selalu mencari yang benar jangan malas cari yang benar pernyataan atau pendapat kita boleh dengar tetapi kita usaha untuk cari apakah pendapat ini benar atau enggak nah kita sudah disediakan alat menguji yaitu yang namanya Alkitab oke makanya disini kita selalu mendorong semua yang belajar Bible untuk belajar jangan hanya percaya aja apa yang saya katakan juga bisa saja saya salah gitu nah makanya kita kalau sudah dapat pengetahuannya cek dengan Alkitab tidak bertentangan oke bertentangan pasti enggak oke yang tidak bertentangan pun belum tentu 100% benar tetapi minimal tidak bertentangan dulu itu penting oke jadi ahli taurat itu kurang lebih hampir sama dengan orang parisi ya pastor ya yes bedanya cuma di tugas kalau ahli taurat dia biasanya tugasnya di pengadilan agama di baik-baik Allah kalau kalau parisi dia ada tugas lain yaitu di politik nah itu dia berkuasa di di negara dia negarawan nah gitu disitu dia berkuasa dia tidak main di apa misalnya di jadi imam dia enggak ada imam itu ada ahli taurat oke ada lagi ini ada yang Raijuan Bu Heni ya silahkan iya pastor saya mau tanya kan sekarang ini di tiktok banyak ya pastor pendeta-pendeta yang khutbah di tiktok terus yang apa yang khutbah yang saat saat teduh dan ada juga satu orang pendeta pastor dia dia bukan khutbah tapi dia kadang membacakan firman Tuhan terus dia puji-pujian tapi intinya disitu dia meminta apa saweran gitu dari dari orang-orang sambil bilang apa ya kalau 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 mau kalau mau saya jelaskan kasih dulu gitu saya berapa poin gitu baru itu menurut pastor itu itunya dampaknya untuk kita yang agama Kristen itu bagus apa tidak ya seperti itu terima kasih pastor ya kalau hamba Tuhannya melakukan online tujuannya motivasinya adalah mendapatkan sesuatu poin itu kan pasti nanti arahnya ke uang gitu ya bagi saya dia salah motivasi tetapi kalau yang diajarkannya benar kita dengerin ajarannya tetapi jangan ikuti motivasinya karena kalau kita ikutin motivasi dia nanti kita akan jadi seperti dia saya mau ngajar nanti pasti harus ada timbal baliknya ketika pelayanan pasti ditanya PK-nya ditanya fasilitasnya itu hati-hati hal-hal yang terselubung disitu jangan sampai terimpartasi di kita nah ibu bisa melihat ada gejala-gejala yang kurang pas dalam menyampaikan firman saya hanya mau ingatkan hamba Tuhan itu dengan satu ayat Matthew 10 ayat 8 disitu mengatakan sembuhkan orang sakit bangkitkan orang mati tahirkan orang kusta usir setan-setan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikan pula dengan cuma-cuma iya betul pastur makanya risih juga pastur kadang-kadang kita pas kalau lewat lewat VYP di di tiktok pas kita lagi lihat gitu kan kadang-kadang ada gitu itu pendetanya udah tua sih pastur udah tua ya cuman dia ya cari cari ini juga dari dari tiktok itu gitu dia jual firman pastur terus dia nyanyi-nyanyi terus dia bergaya aduh gayanya gitu kayaknya gimana ya kalau ngeliat kayak gitu kayaknya kita yang agama kristen kayak jadi kayak kita malu sendiri gitu pastur banyak juga yang menghujat apalagi agama-agama dari tetangga ya dari sebrang gitu banyak yang bilang oh pastur katanya masa nggak dikasih nggak dikasih apa nggak dikasih poin terus dia marah-marah gitu itu makanya kadang suka risih gitu tapi kita sebagai orang kristen kan tapi kayaknya kalau untuk menegur kan bukannya bukannya ini kita juga gitu bukannya rana kita tapi ngeliat seperti itu tuh risih tapi kok pendeta-pendeta lain yang yang lebih lebih paham kayak gitu kok nggak menegur dia gitu ya pastur kenapa ya bisa ya kayak gitu pada masing-masing pribadi tetapi di Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa ada pengajar palsu ada Nabi palsu nah itu udah contohnya kalau memang motivasinya itu nah itu ya jadi ya kita maklumin dalam Alkitab semua yang kita baca pasti ada itu membuat Alkitab itu kebenaran nah gitu kan bukan cerita bohong kalau ada cerita di Alkitab yang tidak ada berarti itu bohong bukan kebenaran nah gitu ya ya kita intermili-mili aja bahwa memang Antikris sendiri ada di antara kita ada di antara kita tapi ada juga di antara kita iya oke pastur terima kasih pastur yes ya ini pertanyaan Theo saksi Jehova tuh tanda air zamankah selama ada yang mengajarkan bahwa kita tidak percaya Yesus itu Kristus Mesias Yesus itu Tuhan maka itu Antikris dan itu memang ada di dalam diri-ciri akhir zaman tinggal tanya saksi Jehova tuh percaya gak Yesus sebagai Tuhan nah gitu oke ada lagi sedikit menambahkan tadi Ibu Helia ya silahkan Pak Helia apakah apakah dia benar seorang pendeta atau ngaku-ngaku pendeta untuk menjatuhkan orang nah iya iya Pak betul itu banyak juga yang ngomong seperti itu cuman iya kan itu udah udah pernah di ini juga ya udah 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 viral juga itu pendetanya ada ada di iniin juga tapi dia masih masih tetap aja seperti itu gitu besoknya ada lagi gitu dia bilang katanya pendeta tapi pendetanya di daerah kalau tidak salah dia di daerah apa daerah apa ya Sulawesi apa mana gitu itu banyak waktu itu pernah di iniin juga pernah di apa pernah di itu sama sama pendeta Mel Mel Atok juga tapi besokannya terus dia ada lagi gitu ini satu contoh ya kalau kita tidak mengerti kependetaan dia terus asal gereja atau denominasi yang gak jelas ya kayak begini ini dan memang itu sudah harus terjadi semua abal-abal itu sudah dinubuatkan tentang akhir zaman jadi ya hati-hatilah kepada ngaku-ngaku pendeta ngaku-ngaku gereja yang kita juga tidak tahu siapa mereka itu cukup hati-hati setuju setuju makanya check and recheck itu sangat penting saya aja bantu orang setiap hari ada aja yang minta bantuan kadang hamba-hamba Tuhan dan ketika ngakunya pendeta saya selalu tanya dulu data kalau mereka gak mau kasih data malah marah-marah kok tanya-tanya data mau bantu orang ya sudah jangan minta bantuan dengan saya gitu karena saya gak kenal kamu ngaku pendeta ada gak suara rekomendasi dari sinodenya nah gitu kan yang penting itu untuk ngecek apakah benar kamu valid seorang pendeta bukan baru nanti saya tanya yang lain lagi karena kita cari kebenaran karena belum kenal lain cerita kita sudah kenal gak perlu nanya data ada lagi yang lain ya ini tentang gereja salibnya terbalik nah itu saya tidak tahu gereja yang harus lihat pengajarannya jangan sampai kenapa dia pakai salib terbalik ternyata dia mau pakai salibnya Petrus misalnya yang terbalik gitu ya tapi kita setiap pengajarannya intinya adalah pengajar simbol-simbol itu tergantung maknas yang disimbolkan itu apa kalau maknanya salah ya salah tapi kalau maknanya benar ya bisa saja begitu oh itu kalau ini kalib terbalik itu gereja setan kok ya betul anti Chris itu ya itu kan di pastur juga ada yang tempat di belakangnya hotel itu kan ada atas rumahnya atau batung gurita ya jadi gini saya pernah ketemu satu tempat ya tempat untuk semedi untuk berdoa dia menggunakan salibnya Petrus Petrus itu dicatatnya disalibkannya terbalik karena dia tidak mau sama dengan gurunya sama dengan Yesus dia berasa gak layak akhirnya dia minta disalibkan terbalik tempat untuk berdoa ini menggunakan salib terbalik dia menjelaskan dia ambil ayatnya dari kitab suci jadi kita juga yang menit kita tanya ketika dia pakai lambang-lambang begitu artinya apa memang gereja setan juga sama menggunakan salib terbalik itu menghina kan gitu kan pasti kalau kita tanya sama gereja setan artinya apa gak mungkin dia bilang saya pakai salibnya Petrus karena mengagumi Petrus gak mungkin dia pasti untuk menghina kan gitu tapi kalau kita tanya pada orang yang menggunakan salib terbalik tapi karena dia mengagumi Petrus pasti beda nanti hasilnya nah gitu jadi check and research sangat penting jangan melihat sesuatu langsung menilai tapi tanya dulu sedetil-detilnya supaya kita gak salah karena kita tidak mahatau itu kenapa kita dilarang menghakimi karena kita tidak mahatau dan tidak maha adil oke ada lagi ya kalau tidak ada kita tutup dalam doa saya minta kesediaannya Pak Elia tutup dalam doa boleh oh Pak Elia meninggalkan oke ya kalau gitu bisa Bu Heni tutup dalam doa iya mari kita bersatu hati kita berdoa mengucap syukur ya Bapak atas firmanmu yang malam hari ini telah kami dengar Tuhan kami percaya Tuhan firmanmu adalah pelita bagi hidup kami ya Tuhan biarkan malam ini ya Tuhan firman yang telah kami dengar melalui hambamu Bapak Pendeta Ferry ya Tuhan dapat menjadikan remah ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak berkatilah pelayanannya yang telah hambamu berikan kepada kami semua ya Tuhan berkati keluarganya istri dan anak-anaknya ya Tuhan dan kami serahkan kehidupan beliau ke dalam tanganmu ya Bapak tutup bungkus ya Tuhan Bapak Pendeta Peri ya Tuhan kami yakin Tuhan di dalam rencanamu Tuhan apapun yang Bapak Pendeta lakukan ya Tuhan akan menjadi berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang berkati juga jemaat-jemaat yang anak-anakmu yang malam hari ini telah mendengarkan firman dari Pak Peri ya Tuhan kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain dan kami rindu untuk menerima berkat daripadamu terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa haleluya amin 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 ya sampai ketemu jam 8 terima kasih Pak terima kasih Pak ya ya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih